Intro Yo, halo guys Balik lagi sama Mevin di Minecraft lagi lah pastinya ya Dan kali ini kita bakal ngebahas sebuah addon yang sebenernya ini udah lama banget pengen saya bahas Cuman baru sempet dibahas sekarang Karena sekarang udah dapet addon yang compatible Dan juga ini addon paling banyak banget diminta sama para subscriber, para komenter semua ya Apalagi kalau bukan yang namanya addon RLCraft di MCPE coy Tapi sedikit disclaimer dulu nih Saya sebenernya gak terlalu paham banget sama addon yang satu ini, RLCraft ini Ya karena dulu saya gak pernah nyobain RLCraft di Java ya kan Ya kita fokusnya dulu untuk di Survival Bedrock Edition aja Makanya saya gak main di Java Karena di Java itu sering nge-lag temen-temen ya Ada masalah sama frame rate, selalu ngedrop terus FPSnya coy Makanya saya belum pernah bahas gitu kan Jadi maklumin aja kalau misalnya nanti saya gak banyak tau tentang addon yang satu ini Yaudah lah gak usah banyak cincong, kita bakal langsung aja Sekuy 346 menit kemudian Alright, seperti biasa temen-temen Ini addonnya ada resource dan juga behavior Alangkah baiknya kita pasangnya langsung saat kita bikin map dari awal temen-temen Oke, kita bikin dari awal Ini ubah jadi kreatif aja biar gampang Kita geser ke bawah Jangan lupa kalian aktifin nih yang namanya experimental Aktifin aja semua, gak apa-apa temen-temen Biar works ya untuk addon yang satu ini guys Oke, sip Nah, sekarang kita bakal coba untuk pasang resource-nya Di sini saya sudah pasang ya Bentar Di bagian sini namanya adalah RLCraft 2.0 versi 5 By ANH MC Kalau gak salah ini dia yang bikin untuk versi MCPE-nya temen-temen By Tan MC Dan juga ada satu lagi yaitu namanya adalah Ice and Fire Lump to Day Pan Waduh, bahasa ini ya Vietnam guys Jadi ini kita bakal pasang aja dulu dua-duanya Sip Oke Pastiin dia sudah ada di bagian atas Dan juga behavior pack Wajib kudu dan harus seperti biasa saya bilang ya kan Oke, kita pasang Biar gak ngebug Ya kan Ini udah satu paket kok Resource dan juga behavior temen-temen ya Oke Kalau untuk resource pack Jangan lupa kalian pasang Apa namanya Geometry Fix ya Contohnya kayak blok geofixer ini Untuk di Minecraft 1.18.12 Karena saya pakai 1.18.12 Jadi biar gak ngebug Teksturnya Oke, mantap di bagian atas Biarin aja kayak gitu Sip Oke, udah seperti ini Dan kita bakal langsung aja yuk 3 jam kemudian Oke, oh my god Kok di dalam air kan Nah, langsung ada tulisannya RL craft official by ANHMC Tan MC Jadi ini kalau gak salah Oh my god Ini official dari addon yang versi MCPE-nya Look at that bro Kalian bisa lihat ya Ini kalau untuk RL craft pasti seperti ini Jadi kayak Kalian spawn disini gitu Sudah ada kayak Apa namanya Bangunan-bangunan kayak gini ya kan Set Gede banget Dan bangunannya juga keren-keren banget Ini kayak Ada akar yang menjulang gitu ya Kayak tanaman kacang di film Ya dongeng gitu ya Yang hape langit Baru tunas ya kan Jadi seperti ini guys Oh my god Ini bangunannya Inspiratif juga nih Bisa ditiru di survival ya kan Nah, jadi seperti ini RL craft Yang sudah ada di versi Bedrock Edition guys Nah, yang ada di hotbar kita Yang pertama disini ada plaster Nih buat Tenso Plus ya kan Tenso Plus Oke, kalau disebelah kanannya Ada hard drop Ini kalau kita pakai Jadi untuk nambah Regen gitu kan Mungkin regen Dan ini mungkin Cherry Bomb ini Bomb mungkin kah? Atau gimana? Sorry banget nih Saya gak terlalu banyak tahu gitu kan Oke, disini ada Wooden Club Ini mungkin pentungan guys ya Kayak bentungnya kayak pentungan Tapi gak tahu fungsinya buat apa cuy Padahal udah pakai block geofixer Masih aja ada yang ngebug Emang dari add-onnya Mungkin gak support Minecraft 1.18.12 Kayaknya bermasalah deh Ya, berikutnya disini ada Backfood Ini apa namanya Tas makanan gitu kan Jadi ini bisa ngantongin makanan Oh, jadi Oh, bisa keluar ini guys Apa namanya keju Weh, bisa dimakan Keren-keren Boleh, disini ada Buku juga guys Malah ada yang berantem itu Mari kita baca dulu ya Oke RL Craft by ANH MC Tan MC RL Craft Studio in Vietnam Nah, ini Buatan orang Vietnam guys Thanks for playing Sub channel Sakrep maksudnya ya ANH MC Tan MC Good luck Oke, thanks Waduh, bahasa-bahasa Vietnam nih guys ya Loh, kok langsung nge-spawn aja disini guys Ini bangunan Eh, udah Tower Golem Set langsung ada disini guys Heran ya Nah, yang saya tahu tuh RL Craft itu Kalau gak salah Ada apa namanya Thirst Bar-nya ya Jadi untuk Bar House-nya itu ada Dan juga ada Naga-nya ya kan Dan pohonnya tuh Tinggi Dan juga Daunnya tuh bulat guys Maksudnya Kayak bentuknya bulat gitu lah Yang saya tahu Kayak gitu aja sih sebenarnya Tapi ya secara Full gitu Saya masih belum paham sama sekali guys ya Ini pada kenapa ini Nah, jadi ini hewan-hewannya guys Ini kenapa kayak Kyuubi jadinya nih Yang kayak di Naruto nih ya Oke Untuk Di bagian Apa namanya World-nya Jadi untuk Bangunan-bangunannya Random Ada akar kayak keluar gitu Dan ada bangunan Ada kayak kuburan juga guys ya Dan juga pohonnya disini Random-random banget Dan beduknya juga Udah beda-bed Asli beda-bed Nah ya Kan bisa lihat disini Udah kayak bercabang gitu Keren juga ya Boleh-boleh-boleh Lumayan Kalau kita survival gitu kan Ada sesuatu yang menantang guys Apalagi nih Ngebug apa gimana Oh ngebug Dan Oh animasinya juga keren cuy Kita lihat ya Nah animasi saat hancur juga gitu Kalau gak salah Saat kita jatuh juga Ada ya Kalau gak salah ya Kita bakal coba dulu disini guys Dwer Nah jadi ada animasinya Keren banget Animasi partikel ya Maksudnya partikelnya keren gitu Oke Jadi Ini kayak ada buat Apa Balon udara gitu kan Naik ke atas Sip Waduh Terlalu deket Kalau menurut saya sih Bangunan-bangunannya ya Saya gak tau sih Kalau di java Karena belum coba juga Di java kayak apa gitu Disini ada kayak rumah guys Ini kenapa agak lek ya Wah buset itu guys Ada yang di angkasa Ntar kita coba kesana Ini kayak ada rumah warga gitu ya Loh kok ada spawner Ada spawner juga ternyata Oke boleh ya Nah Untuk bangunannya juga Seperti ini Ini kayak tower juga Mungkin ini harus di defeat Satu persatu ya Wah gila cuy Wah gila Pedangnya ini Buset Sampe Nembus ke air cuy Keren keren Akhirnya ngambang tadi gitu loh Ini bentuk pedang loh Ini kayak pedangnya Ini apa namanya itu Timum pride ini guys Nembus ke bawah ya kan Saya gak tau ini bangunan apa ya Kalau kita lihat dari sini Bentuknya sih dari jauh ya Kalian bisa lihat kayak bentuk pedang Tapi gak tau Bentuknya apa Ya jadi kalau untuk yang versi bedrock Jadi kayak gini guys Kemungkinan juga bisa jadi Ada perbedaan ya kan Dari segi bangunan Dan segala macem Ini kayak desert temple Kayak gitu Ini apa gak tau Ini kayak ada kapal Ada bal Kenapa spawnnya sembarangan Ini rumah siapa lagi tiba-tiba bikin Cepet banget Wah saya juga pengen bikin rumah saya cepet ini mah Ya di dalamnya kayak gitu ya Ini sih sepeda Kita masuk dulu nih Lihat Kayak apa nih rumahnya Di dalamnya nih Sama sembarano banget ya kan Masuknya Eh apa namanya Munculnya Nah kalau di bagian bawahnya Set gelebet Kita lihat Pake obor deh Eh bentar-bentar Ini kayak ada dynamic light deh Oh ada dynamic lightnya cuy Wah mantep-mantep-mantep Ternyata ada dynamic light Cuman saya gak tau ini ke bawah apa Ini coba Bayangin makin ke bawah Oh ini kayak penjara cuy Kayak yang di ini Apa namanya Di S gitu ya Saya gak tau nih Di dalamnya apa lagi Oh spawner cuy Oh my god Boleh 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 Tapi asli sih Susah sih untuk ngekode yang satu ini ya Bisa muncul bangunan kayak gitu Nah kita bakal coba tutup dulu Takutnya Ya 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 Aduh biung Peace please lah Apa sih guys Ini apa sih Kok tiba-tiba muncul Kaget saya Aduh mau nyoba ini di survival ya kan Ini kenapa tiba-tiba ada rumahnya Ini Squidward Ini kenapa ada rumah warga disini Coba bayangkan guys Oh ternyata blaze spawn disini guys Bodoh lah Nah kita coba dulu disini dulu guys Saya penasaran untuk di survival Tadi soalnya Kepotong kan sama ini ya Oke Oke kalau untuk di survival Jadi kayak gini guys Nah kalian bisa lihat ya Untuk di bagian atas kanan itu Di atas bar makanan itu ada Apa namanya Ada bar air ya Jadi kalau misalkan kita Kehausan Itu bisa ada Deteksinya Jadi kalian bisa Minum juga guys ya Jadi jangan sampai kalian Kehausan di game ini Jadi persis kayak di real life juga sih ya Nah ini kan aus nih Kita bakal coba untuk minum cuy Ketutupan tulisan Bentar Nah kita coba minum dulu Oh bukan ya Kalau gak salah caranya ke air ya guys ya Iya saya lupa ya Iya 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 Oh tiba-tiba Nah jadi cara minumnya Kalau gak salah gini ya Apa namanya Nyemplung ke air ya Kalau gak salah ya Atau di klik kanan guys Oh di klik kanan kayaknya sih ya Eh malah baca buku dong Baca buku di air bos Waduh Apalah gitu Nyamperin Oke jadi untuk minum Bentar kita mungkin harus tangan kosong Atau gimana Saya gak tau gimana Lupa Ini gimana Coba harus nyelam kah Atau gimana Kehausan kenapa jadi kayak gini guys Lupa Entah ngebug ya Saya gak tau sih Kalau gak salah Nyemplung ke air atau gini deh Ya mungkin seperti itu kali ya Dari tadi di bagian kanan Saya lihat ini apaan ya Ini bar untuk damage Atau gimana Saya masih belum tau Cuman posisinya kenapa di bawah gitu ya Ngikutin kayak entity ya Dan mungkin kita bakal coba Untuk ngeliat dari inventory dulu temen-temen Karena saya belum lihat sama sekali Nah untuk dari construction Disini kita dapet Kayak Ya ini namanya masih ngebug ya Mungkin ini masih WIP juga Jadi mohon maaf Kalau kalian ngeliat tulisan yang seperti ini ya Jadi ini banyak banget tasnya Asli Kayak item-item gitu kan Gak cuman tas doang Banyak ya Kayak ada chicken boss Block Juga ada Ini boomerang juga Kayaknya boomerang bagus deh Kita bakal coba Untuk pake dulu guys Apa namanya kita cobain dulu Oke disini juga ada Kayak pedang Ya kan Waduh banyak banget Ini gak mungkin sampai Kelar Ini kita bahas semua ini ya Banyak banget Apalagi di bagian pedangnya Cuy Torch lidnya apa Saya juga masih belum paham ya Oke disini kayak ada Apa namanya Crossbow Gitu kan Oke kita bakal coba dulu Disini dan juga bow Long diamond Dan pedangnya Kita bakal coba Nah pedangnya Ini kita bakal coba Lihat disini guys Dan kita bakal coba Menghajar ke mobs Efeknya apa Gitu kan Oke yang pertama Adalah boomerang Jadi untuk boomerangnya Sendiri kita bakal coba Lihat Boomerang kan Harusnya balik lagi ya Itu tadi udah kita lempar Cuman saya gak ngeliat Oh kaget Kenapa gak Kok gak balik lagi ya Kita pentungin disini klik Mungkin emang tujuannya Budi lempar Jadi kayak bow mungkin ya Nah Buset Ini ngebak loh Ya kali kita mau ngajar Kayak gini cuy Aku coba Nah ini sesuai Kayak kita bakal liat Oh Ada efek api cuy Jadi kalau kita hajar Dia tuh langsung keluar api gitu ya Naganya mungkin kita bakal coba Untuk hajar dulu Oh keluar ice guys Kayak bapak kok SMP ya Keren banget Jadi keluar ice Kalau yang ini Oke kita bakal coba Yang satu ini Apa ini Efeknya apa Saya gak tau juga Kalau pedang Ini diamond Seperti Ya seperti itu lah Same juga sama si Ini bisa jadi Gara-gara apa ya Mungkin bug juga ya Mungkin masih belum sesuai aja gitu Jadinya Kita gak bisa dapetin apa yang sesuai Dengan yang versi java gitu guys Nah ini nih Jadi kayak ada daun jatuh gitu guys ya Waduh Keren banget nih Ini kalau di java Pasti jauh Lebih bagus lagi nih Tuh kan guys Ini kenapa sih Random banget ya Apa emang gini ya di java ya Suka random Spawn Kayak construction gitu Saya gak tau kenapa begini tuh Malah ngambang ya kan Jadi kalau misalkan kita main lama gitu Ini bakal nge-lag parah asli Karena Selalu ngelot baru gitu Jadinya Bikin ya gameplay kita gak asik Karena kita hanya fokus Masalah lag di game ini aja gitu Nah animasi villagernya udah bagus cuy Tuh Dia langsung lipat tangan ya Kalau kita gedik disini Dia langsung lari gitu Wah saya suka banget nih guys Keren 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 Ini baru saya suka nih Dan juga ini Ciri khas dari RL Craft Adalah di bagian naganya Naganya persis banget Udah gak ada bedanya guys Dan by the way Sorry menyori banget Kalau misalkan saya Enggak luas Dan juga saya masih banyak Kekurang tauan Tentang addon yang satu ini Karena ya Kalian tau sendiri ya Saya gak pernah Main yang namanya RL Craft gitu kan PC saya tuh Waktu itu lemot banget Makanya Untuk survival aja udah ngelag banget Apalagi kalau pake mod kayak gini Waduh Bisa jalan 5 fps tuh Dan kalau kalian pengen download Langsung aja Saya kasih ke channel aslinya ya Yaitu ANH channel Yang tadi Kalau gak salah Yang bikin addon yang ini Untuk versi Bedrock Edition Dan oke guys Untuk video kali ini Mungkin cukup segini aja Buat temen-temen yang suka dengan video saya kali ini Saya minta kebaikan kalian Buat like di video ini Share Dan jangan lupa subscribe Di channel saya Oke guys Saya pamit dulu guys Bye Bye